Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu lagi dengan Melika sendiri Di sore ini saya ingin menyusuri jalan General Ahmad Yani Salah satu pedestrian yang beberapa waktu lalu telah diresmikan Oleh Bapak Gubernur dan Wali Kota Sukabumi Oke kita ikuti perjalananku ya Saya sih tadinya mau ke ini ke Pasar Udang Tapi sambil melihat-lihat jalan Ahmad Yani setelah diresmikan Katanya disini bebas dari pedagang kapelina dan parkir pasca jadi pedestrian Tapi ya masih ada juga sih Pedagang kapelina yang manggal Bahkan parkir masih seperti semula banyak terutama roda 2 Ya tidak bisa di kekiri kalau yang namanya Pedagang Selalu ada aja Oke kita mau Jalan ke kiri Ke jalan Harun Kabir Jalan Harun Kabir Ini Dibatkan Eratnya di perekonomian Kota Sukabumi ini Dimana di jalan ini Para PKL Banyak sekali Mungkin ini menjadi Pekerjaan rumah Bapak Wali untuk selanjutnya Bagaimana pernah bilang Bapak Wali Kota bahwa di tahun 2022 Akan ada kejutan Tentang penataan pengelolaan Publik umum Salah satunya jalan Ini jalan Harun Kabir yang masih semurawat Kalau disini jalan menyempit karena Parkir di badan jalan juga para pedagang kekelima di bahu jalan Dibatkan jalan menjadi sempur Kalau di jalan amat jani jalan menyempit karena terlalu terbesar Dengan maksud para PKL Di tiadatan dan parkir ada tempatnya Kalau ini Jalan menyempit karena parkir Di bagi jalan juga para pedagang kekelima Di bagi jalan menyebabkan Dalam semuanya Nampit Di sini saya mau bawa pedagang ke jalan Di jalan tipar gede Di jalan pasar gulang Jalan tipar gede Di sini juga mungkin tetap jalan awal ini Di jalan ini Jalannya sudah dicor bagus Cuma begini Kios di tengah jalan Jalan Jalannya bagus sekali Sudah rucut Depan barayanya Depan terasat Sama ini pasar gudang Pasar gudang ini Kita kelihatan ini Para uneng-unengnya Sudah pada lapuk Terus Bahkan beberapa minggu kebelakang Itu sempat penekaran Nah ini Uneng-unengnya sudah pada lapuk Lawan untuk penekaran Dengan ke patah kawali Untuk segera dipatah lagi Supaya kota Sukabung Lebih indah Dan menarik Oke guys Terima kasih Saya kesini Mau sekedar dari pesan Biasa buat Akan Terima kasih